Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirator Pada kesempatan video kali ini, karena di rumah saya banyak sekali pipa bekas yang tidak terpakai, kali ini saya akan memanfaatkannya menjadi sebuah alat yang sangat keren dan juga canggih Oke, seperti apa cara pembuatannya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih Untuk barang utama yang dibutuhkan, tentu saja disini kita membutuhkan satu buah pipa PVC bekas Kali ini saya menggunakan pipa bekas dengan ukuran seadanya saja, ini panjangnya sekitar 35 cm ya teman-teman Untuk ukurannya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tidak harus seperti ini Kemudian disini kita membutuhkan satu buah Mika Akrilik Kali ini saya menggunakan Mika Akrilik yang bekas dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm dan tingginya sekitar 30 cm Jika kalian tidak memiliki akrilik seperti ini, ini bisa dibeli di toko peralatan aksesoris motor ataupun mobil Biasanya ada Selanjutnya disini kita membutuhkan dua buah lampu LED strip mini 30 cm Jika kalian ingin membelinya, ini bisa dibeli di toko peralatan elektronik atau di online Ini elastis ya teman-teman Mantap sekali, kali ini saya menggunakan dua buah Untuk satu buahnya, ini harganya sekitar 5.000 rupiah saja Jika dilihat dari jarak dekat, lampunya yang ini Ini IC Kemudian yang atas, ini adalah yang negatif Yang lurus dengan ini, ini adalah kutub yang positifnya Untuk input tegangannya, ini bisa menggunakan cas HP biasa 5V DC Kemudian disini kita membutuhkan kabel Kali ini saya menggunakan kabel berwarna merah yang ukurannya sangat kecil Ini bisa dibeli di toko peralatan elektronik untuk 2 meternya Ini harganya sekitar 1.000 rupiah Kali ini saya menggunakan 2 meter ya teman-teman Selanjutnya disini kita membutuhkan 1 buah isolasi Kali ini saya menggunakan isolasi double tip seperti ini Dan yang terakhir, kita membutuhkan kabel data Atau kabel dari cas HP yang sudah tidak terpakai Seperti ini ya teman-teman Bisa terlihat disini ada 2 buah kabel Yang hitam adalah yang negatif Yang putih adalah yang positifnya Oke, setelah semua buahnya terkumpul Langsung saja kita eksekusi Langkah pertama, kita siapkan lampunya terlebih dahulu Disini untuk pinnya ada di bagian atas Jadi kita balik 1 buah Jadi saling berhadap-hadapan seperti ini ya teman-teman Kemudian ini akan kita rekatkan dengan menggunakan isolasi double tip pada bagian belakangnya Untuk penempelannya kalian perhatikan seperti ini ya teman-teman Kita rangkai secara menyilang Disini untuk yang atas, ini yang bawah Atas, bawah Atas, bawah Seperti ini Untuk pinnya bolak-balik Yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri Oke, mantap Ini sudah tersambung Langkah selanjutnya tinggal kalian siapkan kabel Untuk pin positif di sebelah sini Kalian sambung dengan pin positif di sebelah sini Untuk yang negatifnya juga sama Negatif di sini kita sambung ke sebelah sini Oke, langsung saja kita solder Oke, setelah kita solder Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini yang bagian kiri Dan untuk yang bagian kanan seperti ini Kita rangkai secara paralel Positif ke positif Negatif ke negatif Oke, mantap Artinya di sini menjadi kabel yang positif Ini yang negatifnya Positif kita sambung ke kabel data yang positif Negatif ke negatifnya Oke, langsung saja kita solder Oke, untuk rangkaiannya hanya seperti ini saja ya teman-teman Sangat sederhana sekali Di sini ada kabel data Ini ada kabel penghubung Dan di sini ada lampu LED-nya Langkah selanjutnya Di sini kita siapkan pipa PVC tadi Kemudian kita beri tanda Tepat pada yang ada lampunya Oke, saya tempelkan dengan menggunakan isolasi Agar tidak bergeser Di sini untuk lampu LED-nya tinggal kita beri tanda Ini yang nanti akan kita beri lubang ya teman-teman Ini dia hasilnya ketika sudah saya beri lubang Langkah selanjutnya Agar tampilannya lebih rapi Akan saya cat terlebih dahulu Dengan menggunakan warna hitam dock Langkah selanjutnya Tinggal kita siapkan mica akrilik Ini nanti akan kita beri garis Dan nantinya akan kita potong Oke, akan saya beri garis terlebih dahulu Oke, ini dia hasilnya ketika sudah saya potong Ada banyak sekali ya teman-teman Kemudian di sini saya menyediakan Satu buah yang belum kita potong Ini adalah sisa dari potongan ini tadi Kemudian kita ambil pipa PVC yang sudah kita cat Dan fungsi dari mica akrilik yang sudah kita potong-potong ini Tinggal kita tempelkan saja pada bagian atasnya Yang sudah kita beri lubang Kita beri lem agar ini nanti merekat dengan kuat Dan tidak mudah terlepas Oke, langsung saja kita pasang satu persatu Oke, ini dia hasilnya setelah saya pasang semua Mantap sekali Lumayan menarik ya teman-teman Langkah selanjutnya Ini tinggal kita pasang saja lampunya Kita pasang di sebelah sini Untuk pemasangan lampunya Ini nanti akan kita masukkan Dan kita beri lem Akan tetapi untuk pemasangannya perlu kalian perhatikan terlebih dahulu Di sini bisa terlihat ada lampu LED-nya Satu, dua, tiga Untuk lampu LED-nya ini Kalian pasang tepat pada bagian tengah-tengahnya Tengah-tengah dari mica akrilik ini Jadi nanti pantulan dari cahayanya akan otomatis memantul keluar Oke, langsung saja kita pasang Dan kita beri lem Agar lebih rapi Untuk yang bagian atas Ini akan saya tutup dengan menggunakan sponge Kita beri lem terlebih dahulu Dan untuk yang bagian bawah Ini nanti akan saya lem Dengan menggunakan mica akrilik Mica akrilik ini saya gunakan sebagai alasnya ya teman-teman Oke, langsung saja kita pasang Untuk kabelnya kita taruh di belakang Dan tinggal kita beri lem Dan setelah semua proses tadi Hasilnya orang lebih seperti ini Ini sudah jadi sebuah lampu hias yang sangat keren Dan kita buat dengan memanfaatkan pipa bekas Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini lumayan unik, rapi Dan tentu saja ini sangat keren Jika sudah jadi seperti ini Tentu saja ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi Mantap sekali bukan Dan untuk menyalakannya Kali ini kita bisa menggunakan Cas HP biasa Jadi untuk input tegangannya Bisa menggunakan 5V DC Untuk alasnya Di bagian bawah Ini ada mica akrilik Yang sudah kita pasang tadi Jadi ini kuat Dan tentunya keren ya teman-teman Oke, langsung saja kita tes Apakah alat yang kita buat dalam video kali ini Berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Akan saya matikan lampu utamanya terlebih dahulu Agar lampunya lebih terlihat di kamera Karena di ruangan ini sangat terang sekali Oke, disini sudah saya sediakan stop kontak Listrik PLN 220V Dan ini ada cas HP Langsung saja kita colokkan Apakah alat yang kita buat berhasil Dan hasilnya seperti ini Satu, dua, tiga Oke Mantap sekali ya teman-teman Dari barang-barang bekas Bisa jadi alat yang sangat keren seperti ini Untuk lampu LED-nya Ini running light Dan tadi sudah saya balik rangkaiannya menjadi atas-bawah Jadi ini seperti berjalan ya teman-teman Mantap sekali Sangat keren Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini Berhasil Dan ini mantap Akan saya coba matikan keseluruhan lampu utamanya Dan kalian perhatikan Mantap sekali Seperti ini ya teman-teman Sangat keren Saya rasa untuk dijadikan hiasan di ruang tamu Ini sangat keren sekali Padahal ini dengan memanfaatkan barang-barang bekas Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax